Pemirsa PMKP Tanja Barat resmi mengusulkan formasi CPNS dan P3K di tahun 2024. Kali ini, tiga formasi yang diusulkan PMKP Tanja Barat melalui BKPSDM Tanja Barat, yakni tenaga guru, kesehatan, dan teknis. Kebupaten Tanja Barat di bawah kepemimpinan Bupati Anwar Sadat dan Wakil Bupati Hairan patut diapresiasi. Hal ini terbukti suksesnya rekrutmen penerimaan P3K. Namun di tahun 2024 ini, pemerintah Kabupaten Tanja Barat melalui BKPSDM Tanja Barat akan kembali membuka rekrutmen CPNS dan P3K. Namun kali ini, sifatnya baru pengusulan dan usul tersebut akan diteruskan kepada Menpan RP. Kabit Pengadaan Status dan Informasi Kepegawaian Siti Rahmah Husin mengatakan, meski hanya usulan, namun usulan tersebut telah dikaji sesuai aturan yang berlaku. Ada pun usulan CPNS dan P3K, formasi CPNS 230 usulan, dengan kategori formasi teknis 80, formasi kesehatan 150, dan formasi P3K sebanyak 550, dengan rincian 275 teknis, guru 150, dan kesehatan 125. Dengan usulan tersebut, harapan besar dapat diterima oleh Kemenpan RP, karena usulan yang diajukan tersebut sesuai dengan kekurangan dan kebutuhan di lingkup Pemkap Tanja Barat. Untuk tahun 2024, sesuai dengan surat Menteri Pendayaan Gunaan Apalat Negara dan Formasi Birokrasi, itu kita sudah usulkan, kita coba usulkan kebutuhan CPNS dan P3K kita untuk tahun 2024, itu sebanyak 780 orang, terdiri dari CPNS sebanyak 230, dan P3K sebanyak 550. itu rincian sendiri, untuk tenaga pun, untuk CPNS itu tenaga teknis dan kesehatan, tapi kalau untuk guru tidak ada CPNS, sedangkan untuk P3K itu teknis, guru, dan kesehatan. Kalau itu masih sifat pengajian gitu ya? Ya, masih sifatnya usulan, usulan kebutuhan, apakah nanti ada penambahan atau seperti apanya, kita belum tahu, gantung juga dari Kementerian, nanti penambahannya sama BKN yang menentukan itu kan berapa, misalnya jatah kita penduduk Jatung Barat. Lebih lanjut, Rohmah menambahkan, nantinya jika usulan tersebut disetujui dan diterima, maka ia pastikan rekrutmen CPNS dan P3K dilakukan secara transparan tanpa dipungut biaya apapun. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih.